Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya, pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 31 Agustus 2023 siapa boleh kalian fokuskan dan sebutkan namanya di dalam hati 5. ini, f или tidak apa perasaan dia badakan ini, b alltså set unik-karnik 11. lalu akan mengangghstkan karena awamnya dia nain adalah kalau berbedaw Oruri merawat jadi anda hampir mel Ranch 2020 lalu akan di chrome-Ambita untuk membuat perasaan mandates oke, aku melihat disini dia masih patient masih bergairah sama kamu masih memiliki rasa cinta sama kamu bahkan disini dia pengen selalu mengetahui gerak-gerikmu hari ini jadi ada energi masih stalking dia pengen tahu kamu lebih dalam terutama hari ini ada energi dia ingin mengetahui keseharian kamu mungkin dia melihat atau memantau kamu dari sosial media let go of control issue dia lagi melepaskan isu-isu yang selama ini membuat dia tertahan untuk melakukan effort atau yang membuat dia itu gak bisa bergerak ke arah kamu tidak bisa mengekspresikan keinginan dia cinta dia ke kamu jadi ingin dia lepaskan dan ingin membuat suatu action ataupun effort ke kamu ya karena aku lihat disini dia menganggap sebagai soulmate orang yang dia inginkan dia dia kemudian kemudian dia kemudian dia kemudian Aduh 4 of 1, Judgement, kemudian 5 of 1, Reverse, The Hermit, kemudian 7 of 1, and 6 of Pentacles, Reverse. Oke, perasaan dia terhadapmu dari 4 of 1 itu hari ini tuh dia ingin menstabilkan sebenarnya, ingin menstabilkan hubungan kamu dengan dia. Dia ingin melangkah ke hubungan yang lebih serius ya, mungkin disini akan ada suatu lamaran, pernikahan, ataupun disini intinya kalau misalkan kalian sudah menikah ya, disini dia ingin membuat keluarganya itu bahagia, dan aku lihat disini dia ingin merayakan sesuatu, entah itu merayakan hari jadi, pernikahan, atau merayakan hari ulang tahun, atau hanya ia sekedar untuk membahagiakan pasangan, seperti itu. Dan aku lihat disini, hari ini dia itu happy ya dengan dirinya, dengan pencapaian-pencapaian yang telah dia miliki sekarang, kemudian juga ya, dia happy, dia ingin menikmati kehidupan bahagia bersama keluarga dia, keluarga besar, seperti itu. Dan kalau misalkan kalian disini udah jadi mantan ya, aku lihat disini ada energi union ya, kalian akan dipersatukan kembali ya, ada energi penyatuan, dan mungkin disini ketika nanti kalian bersatu ya, aku lihat disini dia mungkin mau mengajak kamu menikah, atau merayakan sesuatu disini ya, kemudian ada judgment, energi untuk perubahan ya, mungkin ada suatu masalah yang pernah terjadi, dan ini masalahnya itu mengakar, mungkin sering terulang lagi, terulang lagi, dan terulang lagi, makanya ada judgment, yang lihat ini kan seperti bangkit dari kubur gitu ya, dan mereka berhadapan, kemudian dinaungin oleh angel ya disini. Nah, ini artinya terlahir kembali, menjadi sosok yang baru, kemudian ketika ada, kalau ada masalah ya harus dibicarakan, berarti nanti aku lihat sebentar lagi ya, dalam waktu dekat tuh, akan ada suatu komunikasi kembali dari dia, untuk memperbaiki hubungan, untuk bisa merubah kembali situasi kalian yang sempat hancur, seperti itu ya, sempat berpisah, nah, ini akan ada union ya, jadi udah di 4 of 1's union, di judgment juga adanya komunikasi gitu ya, kemudian ada 5 of 1's, ya, tapi disini aku melihat hari ini, walaupun ada keinginan dia untuk union, dan keinginan dia untuk, apa namanya, berkomunikasi dengan kamu, tapi kan disini ada getting to know each other ya, udah getting know each other, pengen tau gitu ya, kabar, pengen tau keadaan kamu, dia gak mau gegabah untuk langsung datang ke kamu, karena disini juga ada 5 of 1's yang reverse, berarti dia benar-benar harus memikirkan langkah pastinya, ya, jadi dia gak gegabah, jadi dia harus hati-hati untuk mengambil suatu langkah ke depan, ke arah kamu ini harus gimana, dan aku lihat juga disini, mungkin dia menutupi perasaannya, ya, dia gak ngomong sama kamu tentang perasaannya, bahwa dia cinta sama kamu, bahwa dia sayang sama kamu, bahwa dia rindu sama kamu, ya, jadi, dia berpikir bahwa, ya, kalau kita memang sama-sama cinta, ya, memang seharusnya kita itu satu pandangan, nah, makanya disini dia melihat dulu situasi kamu, kamu ini masih sayang gak sama dia, kamu masih cinta gak sama dia, kalau misalkan disini kamu yang dia pantau ini menunjukkan bahwa kamu masih rindu, kamu masih sayang sama dia, yes, I think dia akan datang ke kamu segera, tapi, kalau dilihatnya disini kamu itu kayak, oke, kamu udah bisa melupakan dia, kamu udah bisa move on, kamu udah bahagia dengan dirimu sendiri, tapi, aku lihat disini dia akan tetap menutup diri, akan tetap tidak jujur, dia masih menutup-nutupi perasaan dia, ya, bahkan disini aku melihat dia sampai frustasi, loh, saking dia memantau kamu itu kok kayaknya kamu udah gak butuh dia lagi, seperti itu, dia berpikir bahwa kok kamu udah bahagia dengan dirimu sendiri, sendiri, nampaknya kamu udah gak membutuhkan dia, gitu ya, jadi disini dia semakin memantau kamu, kalau melihat kamu udah bahagia dengan dirimu sendiri, dia semakin frustasi, ya, semakin frustasi, semakin kebingungan disini, aku melihatnya, semakin gak karu-karuan, ya, akhirnya disini dia tidak memberanikan diri untuk mendatangkan diri dia ke kamu, untuk mengucapkan apa yang dia inginkan, jadi, juga mungkin kalian ini punya argumen atau konflik yang begitu besar, perbedaannya, konfliknya juga besar, gitu ya, sehingga disini dia seolah-olah, bukannya mau memberes si masalah ini, tapi justru malah lari dari masalah ini, akhirnya, ya, tidak ada, apa, kepercayaan, ya, dan komunikasi juga tertunda disini, gitu, oke, kemudian ada the hermit, dan aku lihat nampaknya disini kalian ini udah berpisah begitu lama, ya, udah cukup lama, dan aku lihat juga, disini, kalau misalkan kalian itu berpisah ini, ya, bukan karena, ya, nggak ada pelajarannya, tapi kalian disini akhirnya bisa mengerti tentang perpisahan ini, jadi setelah kalian berpisah, kalian tahu nih sebenarnya siapa sih yang kalian mau untuk kalian jadikan pasangan, siapa sih yang kalian inginkan, dan apa, gimana sih rasa kekhawatirannya setelah berpisah, gitu, apakah kamu masih mengkhawatirkan dia, apakah kamu masih rindu sama dia, apakah kamu masih menginginkan dia, ya, jadi, di antara kamu, oh, terutama di dia, ya, ini kan perasaan dia, terutama dari dia, dia merasa tidak aman, ya, tidak amannya itu gini, dia selalu kepikiran, aduh, kalau aku udah berpisah di dengan kamu, dan aku nggak punya hubungan apapun dengan kamu, kamu udah ada yang lain nggak, ya, gitu, kamu udah dimiliki orang yang lain nggak, ya, seperti itu, tapi aku lihat disini, ya, dia ini, karena hermitnya tegak, jadi, semua rasa sakit hati, semua rasa kesal, semua amarah, apapun yang, apa, membuat hati dia, selalu berpikir negatif, gitu, ya, dia udah lepaskan, emosi-emosi yang negatif, terutama, ya, marah, benci, terus juga, patah hati, sakit hati, nah, itu, udah dia berani lepaskan, dan, aku melihat juga, disini, memang, dia melihat, kalau mau mempunyai hubungan sama kamu, atau mengambil lagi, perhatian kamu, atau balikan lagi dengan kamu, kayaknya itu, butuh effort yang lebih, gitu ya, butuh, butuh, perjuangan, upaya yang kuat, untuk, bisa mendapatkan perhatian kamu lagi, bisa mendapatkan kamu lagi, bisa balikan lagi sama kamu, ya, ke hermit, nih, ada seven of one, apalagi, disini, ada pihak-pihak luar, yang tidak menyetujui hubungan kalian, atau bahkan, pihak ketiga, yang ingin mengusik ke hubungan kalian, jadi, bisa jadi keluarga, ya, yang gak menerima hubungan ini, gitu, gak setuju dengan hubungan ini, entah ini, dari keluarga pihak dia, ataupun pihak kamu, atau mungkin, ada orang ketiga, ya, selingkuhan, ataupun siapapun orang yang naksir dia, yang menginginkan hubungan ini, berpisah, hubungan ini hancur, gitu, jadi, semakin sulit, perjuangan dia, untuk bisa, datang lagi ke kamu, untuk bisa, mengambil lagi perhatian dari kamu, gitu ya, banyak halangan, rintangan, yang dia alami, untuk bisa, datang lagi ke kamu, jadi, kalau misalkan dia datang, itu berarti, dia tuh udah, apa ya, yakin, kuat banget, dia, bahkan mau memperjuangkan kamu, disini, aku lihat, bukan dia gak mau memperjuangkan, tapi memang dari, eksternal, dari pihak luar lah, yang membuat hubungan ini, itu sulit, kayak gitu, jadi, butuh, effort dari dia, butuh upaya yang, kuat dari dia, untuk bisa, datang lagi ke kamu, tuh, oke, ada, six of, pentacles, dan aku lihat, nanti, ketika dia datang, ke kamu ya, aku lihat, dia disini, akan lebih, menyayangi kamu lagi, akan lebih, apa ya, memanjakan kamu, karena disini, akan, dia akan, memberikan, ya, intinya gini, hubungan kalian itu, akan lebih erat lagi, lebih kuat lagi, akan ada, take and give, yang menguntungkan, satu sama lain, di antara kamu, dan dia, ya, take and give-nya itu apa, bisa jadi tentang, cinta yang berbalas, kayak gitu ya, ataupun, memberikan, kado, surprise, gitu ya, intinya, disini, aku melihat, kamu dan dia, akan menjaga, dinamika hubungan, memberi dan menerima, yang, akan menjadi, lebih kuat, dari waktu, ke waktu, ya, jadi, apapun itu, ya, kalian akan, lebih diperkuat lagi, hubungannya, kalau kamu masih, mau menerima dia, dan dia, udah siap datang, ke kamu lagi, dengan keyakinan diri, dengan, tekat yang kuat, untuk, apa, menjalani hubungan, dalam situasi, apapun, nantinya, ke depan, gitu ya, nah, disini, ada, kartu, hidden truth-nya, we both know, I'm not the one for you, ya, jadi, dia tahu, sebenarnya itu, aku tuh, bukan satu-satunya, bagi kamu, kamu punya hak kok, untuk memilih yang lain, kamu punya hak kok, apa, bersama yang lain, aku, bukan hanya aku kok, di dunia ini, yang, apa namanya, bisa menjadi, pasanganmu aja, kayak gitu, menurut dia, I'm so attracted to you, aku masih, tertarik sama kamu, aku masih bergairah sama kamu, ada passion, dan I'm so attracted to you, jadi, dia masih, masih, masih passion, masih attract, sama kamu, masih sayang sama kamu, nih, I want you, aku menginginkan kamu, walaupun disini dia tahu, ya, kamu punya peluang kok, dengan yang lain, gitu, apalagi sekarang aku, lagi break sama kamu, lagi pisah sama kamu, jadi kamu ada peluang, untuk, pergi dengan yang lain, gitu, tapi aku masih sayang sama kamu, aku menginginkan kamu kembali, gitu, I know I was a distract from your pain, aku tahu, akulah yang bisa menyembuhkan, rasa sakit hatimu, gitu ya, ya, mungkin disini, dia tahu, kalau kamu juga sebenarnya sayang sama dia, karena gini, ketika, kalian bersama, kalian itu selalu bahagia, gitu ya, kalian, apa namanya, bisa, tertawa bareng, gitu ya, bisa, bisa kalau ngobrol itu nyambung, gitu kan, bisa becanda bareng, nah, kayak gitu, you and I were too young, menurut dia, kamu dan aku itu, masih terlalu muda, gitu ya, jadi, maksudnya tuh, wajar kalau kita, masih, menjalin hubungan ini, penuh dengan, kesalahpahaman, beda argumen, banyak konflik, ya, karena kita masih terlalu muda, kayak, kita itu, ya, belum, 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 belum berpengalaman, gitu, jadi, ya, oke lah, gak masalah, ini memang, suatu, ujian, suatu cara Tuhan, untuk, memperkuat, dan, meyakinkan, siapa yang, yang kalian inginkan, gitu, apakah benar dia, gitu, ya, so, inilah cerita, perasaan dia, hari ini, terhadap kamu, untuk zodiacnya, disini ada, Leo Aries Sagittarius, kemudian, Capricorn Taurus, dan Virgo, energi paling kuat, disini ada Virgo, tapi tidak menutup, kemungkinan, ke-12 zodiac, bisa resonate, dalam pembacaan aku ini, asal ceritanya, ya sama, keadaannya, dengan, apa yang aku bacakan, tadi, kalau, ini belum resonate, dengan kalian, ya udah, gak usah dipaksakan, ya, dan, berbijaklah, dalam menanggapi, pembacaan tarotku, aku akhiri, salam sehat, untuk kalian semua, dan bye-bye.